assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis pada video kali ini kita akan membuat sebuah desain world dekor kali ini temanya tentang world dekor foto wisuda ya yaitu tentang sebuah wisuda ucapan selamat seperti ini ya happy graduation bacanya seperti ini untuk tema yang seperti ini ini adalah yang ke-21 yang pernah saya buat nanti yang lainnya bisa anda download di channel video saya baik langsung aja kita mulai pertama silahkan anda lihat di deskripsi channel video ini di situ nanti anda bisa menemukan dua macam link yaitu berupa world dekor foto 21p artinya format editing Photoshop kayak gini ya kemudian yang kedua nanti akan saya buatkan folder lagi berupa world dekor foto 21c yang artinya format dalam editing Corel draw nanti akan saya siapkan untuk materinya juga yang di Corel draw ya untuk kali ini kita akan mendesain di dalam Photoshop kali ini saya menggunakan Photoshop CS3 aja agar ringan dan cepat ya pertama buka dulu aplikasi Photoshopnya anda bisa juga menggunakan dengan Photoshop 2020 ya silahkan yang anda punya apa bisa dipakai kita buka yang editing Photoshop seperti ini ya kemudian kita tinggal geser masukkan ke dalam aplikasi Photoshop CS3 ini adalah file yang bisa bisa di edit ya ini format desain saya di dalam Photoshop di sini ada folder text text bisa anda edit semua kemudian bagian kedua adalah label yang ini kemudian yang ketiga adalah foto untuk fotonya ini terdiri dari beberapa gabungan teman-teman ya karena materi aslinya sangat kurang bagus sehingga harus kita kombinasikan dengan beberapa macam file ya baik langkah pertama kita coba buat dari awal nanti agar anda yang masih pemula bisa mengikuti tutorial kali ini seperti biasa pertama kita klik file new kemudian kita buat ukuran A4 pilih di international paper kita beri nama dulu misalkan latihan WDF21P kayak gini ya kemudian ukurannya kita pilih ke A4 yang standar ya kemudian satuannya pilih senti resolusi 300 klik ok kita taruh di samping kanan seperti ini ya setelah itu kita masukkan materinya pertama adalah tentang background-nya background-nya saya dapat dari Pinterest seperti ini kita langsung masukkan ke dalam Photoshop kita tarik kira kayak gini paskan di dalam lalu kita geser ke dalam lembar kerja kita close yang ini kemudian yang ini kita control pilih layer yang bawah kita pilih center secara vertikal dan horizontal yang layer ini kita show transform kemudian kita besarkan dulu pakai ALT biar simetris klik enter kanan-kirinya bisa anda koreksi paskan tepi samping ya kemudian bagian atas kita naikkan sedikit seperti ini kita bisa besarkan lagi jika dirasa masih kurang besar seperti ini berikutnya kita akan menghapus bagian yang bawah ini biar nanti bisa muat untuk teks ya kayak gitu kita pakai clone stamp disini kemudian kita bisa besarkan dulu klik F kayak gini ALT scroll kemudian kita besarkan dulu bagian yang ini pakai clone stamp ya kemudian cara mengkopinya klik ALT kemudian klik kiri di bagian background yang putih lalu arahkan kayak gini tinggal di geser aja ya klik ALT klik ALT klik ALT klik ALT klik kiri sekali lepaskan kemudian tinggal di drag di atasnya area yang mau kita hapus seperti ini jika sudah klik spasi klik kanan fit on screen kayak gini ya kemudian klik F lagi sekarang kita akan buat materi yang ada di dalamnya pertama kita masukkan label label yang ini ya ini saya download dari png3 ya kita langsung masukkan drag kayak gini lepaskan di dalam Photoshop geser ke area kerja yang ini kita tutup kemudian kita taruh di bagian sini klik control pilih layer yang bawah klik center secara horizontal nah kayak gini kembali ke layer label kita beri nama label yang bawah kita beri nama background png3 untuk labelnya kita taruh di seperti ini ya posisinya kurang lebih seperti ini setelah itu kita berikan text nya dulu ya kita buat folder text seperti ini lalu kita ketikan text nya di atas ini ini font nya namanya adalah bibela nanti akan saya berikan di deskripsi ya di dalam folder download akan saya siapkan font yang saya pakai kita klik text tool lepaskan di dalam sini kemudian kita bisa pakai pengaturan karakter kita besarkan langsung untuk font nya dan kita ketikan hefty seperti ini kemudian font nya kita ganti ke babela sudah betul ya kemudian bagian yang spasi antar huruf nya yaitu ini ya 100 kita besarkan dulu kembali ke sini so transform kita besarkan seperti ini klik enter taruh di sini kemudian kita buat agak melengkung caranya pilih tool text kemudian kita pilih yang ini lalu bagian sini kita pilih yang flag seperti ini kita turunkan seperti ini seperti ini ya teman-teman ya jika sudah klik ok bagian ini kita kecilkan seperti ini bisa kita kurang lagi dekatkan antar huruf nya kemudian warnanya kita pilih warna putih lalu kembali ke mouse normal ini double klik di layer kemudian kita berikan stroke untuk outline nya kita berikan warna ungu yang ini klik ok dulu kemudian kita besarkan size outline nya kemudian kita berikan drop shadow kita besarkan drop shadow nya kita buat tipis aja ya klik ok dulu kita coba besarkan dulu kita kecilkan lagi klik enter ini bisa kita geser sedikit ya seperti ini outline nya terlalu besar anda kecilkan lagi stroke nya nah track shadow nya kita tipiskan lagi sedikit klik ok sudah kemudian kita buat yang bagian bawah gradation nya ini kita kembali ke text tool klik di sini kemudian kita ketikan text nya lalu kita kembali ke sini warnanya kita ganti ke warna biru klik ok klik ok taruh di sini kita besarkan klik ok nah seperti ini kemudian kita ke mouse ini ke text tool ya kemudian kita pilih bagian pengaturan text dan ini kita pilih flag klik ok lalu kita turunkan nilainya agar melengkung nya sesuai dengan yang kita kehendaki seperti ini ya kecil aja sedikit aja kemudian klik ok baru kemudian kita berikan outline double klik di sini kemudian stroke nya kita besarkan kita berikan warna putih untuk stroke nya kemudian drop shadow kita berikan drop shadow agar kelihatan ada bayangannya seperti ini nah seperti ini teman teman ya silahkan diatur-atur sendiri sesuai dengan selera kemudian kita naikkan sedikit ke atas seperti ini hefty nya kita naikkan lagi ke atas kemudian yang gradation nya kita naikkan lagi sedikit ke atas kayak gini jika dirasa sudah pas tinggal kita pindah ke bagian bawah sekarang kita buat yang bawah tulisan yang ini ya kita bisa ambil dari text yang ini caranya kita klik alt geser ke bawah atau bisa juga di layer nya klik kanan duplikat layer ini juga bisa ya atau ctrl C juga bisa banyak cara teman teman ya kemudian yang ini kita taruh di bawah sini kita ketikan nama kita kecilkan dulu sebelumnya kecilkan pakai shift biar simetris klik enter teks taruh di dalam sini ctrl A kita ganti namanya seperti ini lalu kita taruh di dalamnya label ini kita besarkan dulu klik F alt scroll kemudian bagian sini kita double klik struk nya kita kecilkan klik ok dulu kemudian kita ke bagian ini kita kecilkan dulu font nya klik enter klik enter lalu ke text tool kemudian pengaturan di sini ini kita atur di sini teman teman ya bisa ganti ke yang ini sesuai dengan yang teman teman inginkan ini bisa dirubah-rubah lagi ya ada banyak macam kita ok dulu klik F kita lihat yang ini pakai apa pengaturannya pakai arch ya pakai arch plus 17 kita kembali ke sini F lagi kemudian ke pengaturan ini pilih yang arch plus 17 nah kayak gini ya klik ok lalu kita turunkan ke bagian bawah kita kecilkan taruh pass di atasnya label klik enter taruh di sini kemudian warnanya adalah kita lihat contohnya putih dan pink ya besarkan lagi double klik di sini kemudian color overlay kita pilih putih yang stroke nya kita pilih warna peach ini kemudian drop shadow nya kita berikan warna peach nanti kita atur di bagian dimensi nya ya laksilkan agak ke hitam ya kayak gini klik ok ok lagi fit on screen F nah sekarang yang bawah bagian yang ini ada text nya teman-teman ya kita bisa ketikan lagi di sini klik angka 20 kayak gini kita besarkan kemudian double klik di sini stroke nya kita besarkan kita beri warna putih stroke shadow nya kita naikkan nilainya kemudian untuk color overlay nya kita bisa berikan warna ini klik ok stroke shadow nya warnanya bisa kita berikan ini namun kita tuakan sedikit seperti ini ya klik ok ok lagi kemudian alt geser untuk menduplikat kita kecilkan klik enter teks pengaturan kemudian klik di sini ctrl A kita buat bulan nya seperti ini taruh di sini kita kecilkan kemudian stroke nya double klik di layer kita kecilkan stroke nya klik ok klik ok kemudian drop shadow nya kita sempitkan untuk transparansi nya klik ok kita naikkan sedikit alt geser ke bawah kita buat untuk tahun nya seperti ini misalkan klik ok kita naikkan sedikit alt geser ke bawah pengaturan teks nya bisa anda dekatkan misalkan 0 agar lebih dekat ya bisa kita minuskan 20 kayak gini pengaturan teks nya taruh di sini lihat contohnya dulu kita pas di atasnya garis ya misalkan lagi pas di atasnya garis di sini yang mark dan juga 2022 kita naikkan di sebelah kanan sini ok sekarang yang bagian sini sudah selesai kita tinggal buat yang bawah yang bawah ini adalah kalimatnya teman-teman ya yang bawah ini tinggal kita buat aja caranya sama ya ini langsung saya ambil aja biar cepat kayak gini ya yang bawah ini juga sama ayah langsung saya ambil biar tidak berlama-lama tekan control background senterkan di sini kita naikkan lagi sedikit nah kayak gini baik teman-teman untuk materi backgroundnya sudah siap tinggal kita masukkan fotonya sekarang kita buat di bagian sini ya kita buat yang namanya folder foto kayak gini labelnya kita naikkan di atasnya sini sekarang kita masukkan untuk materinya materi yang pertama adalah foto asli yang pertama adalah ada tiga teman-teman ya jadi pertama bajunya seperti ini saya ambil dari ini kemudian yang kedua foto wajahnya saya ambil dari ini bagian sebelah kiri kenapa karena disini bajunya tidak kelihatan penuh ya namun orangnya adalah yang sebelah kiri sini kemudian kita ambil nanti bajunya pakai yang ini yang lengkap kemudian yang ini kita gunakan untuk apa kita ambil untuk logonya logotoknya ya seperti itu pertama kita masukkan dulu yang ada bajunya masukkan disini dan kita geser ke dalam yang ini kita tutup kita besarkan dulu kita berikan nama layar baju kayak gini kita besarkan dulu pakai shift ya via simetris kita coba taruh di tengah-tengah sini kayak gini kemudian kita klik enter lalu kita sembunyikan yang label text kita sembunyikan sekarang sekarang kita kerjakan yang bagian bajunya dulu ya kita potong dulu pakai pen tool kemudian pilih yang bagian kanan ini yang pad ya kita potong yang rapi ya kita potong tahap tahap ini saya agak kasar aja teman-teman ya soalnya nanti takutnya videonya terlalu lama sehingga terlalu berat untuk anda lihat di YouTube kita seleksi kayak gini nanti teman-teman rapikan sendiri buat yang rapi agar hasilnya maksimal kita potong dulu bajunya bagian sini kita bisa lewati aja karena nanti akan kita ambil bagian bajunya aja begini ya ini saya kasih raja teman-teman ya nanti silahkan anda lanjutkan sendiri klik klik kanan max selection masukkan radiusnya 1 klik ok klik ctrl shift i kemudian klik delete klik ctrl d spasi tahan klik kanan fit on screen kemudian bagian ini bisa anda cut bagian kanannya bisa anda delete ya pakai ini bisa di delete klik delete di keyboard ctrl d kita masukkan ke tengah lagi kita masukkan ke tengah lagi kayak gini lalu kemudian kita ambil wajahnya wajah fotonya yang ini kita ambil masukkan dalam Photoshop lempar ke area kerja kemudian yang ini kita ambil bagian yang mau dipakai aja ya kita potong disini klik ctrl c kemudian layer yang bawah kita delete kita beri nama wajah layarnya lalu kita besarkan kayak gini enter pilih disini klik kanan klik horizontal jika sudah kemudian proporsinya anda paskan teman-teman ya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil harus seimbang dengan badan ya misalkan segini klik enter dulu sekarang kita potong dulu bagian yang ini ya kita potong lagi pakai pen tool toolpath kita seleksi lagi bagian disini ini saya kasih rasa teman-teman ya nanti bisa anda rapikan sendiri sesuai dengan desain yang akan anda buat ya pokoknya intinya langkah-langkah kerjanya kayak gini klik kanan make selection ok shift ctrl i klik delete ctrl d baik ini kemudian kita taruh di dalamnya sini kita ganti kepalanya besarkan lagi jika kurang pas klik enter kemudian kita cerahkan image adjustment break and contrast naikkan nilainya nah kayak gini ok kemudian image adjustment curve tarik ke bawah sedikit nah kayak gini klik ok ok jika sudah kemudian kita lihatkan labelnya lagi fotonya kita turunkan ke bawah seperti ini setelah itu textnya kita lihatkan juga kayak gini ya kemudian kita bisa geser kanan lagi untuk fotonya kita paskan dulu kemudian untuk yang tulisan tanggalnya bisa kita geser ke sini klik enter ini teman-teman ya langkah-langkahnya lalu kemudian Anda tinggal hapus bagian yang bawah bagian yang bawah kita hapus caranya kita kembali ke layar baju bagian kepala kita sembunyikan untuk baju ini kita tinggal potong area yang tidak kita pakai jadi ini kita potong kayak gini ya nanti Anda rapikan sendiri kita paskan dulu kita potong disini klik klik kanan make selection kemudian kita klik ok kita cut ctrl X kemudian ctrl V nanti kita butuh untuk talinya teman-teman ya kita pindah dulu kemudian wajahnya kita perlihatkan sekarang tinggal kita satukan jika dirasa terlalu besar kepalanya bisa Anda kecilkan lagi kayak gini kemudian kepala ini wajahnya taruh di bawahnya baju kayak gini jika sudah kemudian tinggal kita buat ini clone stamp ya clone stamp kecilkan bagian ini kita tutup dengan copy dari jilbab disini kita penuhi kayak gini yang ini juga clone stamp klik ALT copy disini kita penuhi disini kayak gini ya mudah kan jika sudah kemudian kita rapikan sedikit pakai pen lagi yang bagian sini agar kelihatan lebih realis klik kanan make selection ok klik delete ctrl D kemudian yang bajunya ini tinggal kita rapikan potong bagian sini next selection klik delete ctrl D bagian sini kita rapikan juga next selection delete klik ctrl D bagian wajah kita clone lagi kemudian pad klik 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 kanan make selection delete ctrl D seperti ini bagian ini kita bersihkan juga yang area ini ya bisa pakai penghapus lalu untuk yang bagian tali toganya tinggal kita ambil dari talian ini kita pakai pen lagi pad kita potong disini ini saya kasih aja teman-teman ya nanti jika ingin rapi anda tinggal rapikan sendiri ya saat memotongnya yang penting caranya seperti yang saya pakai ya klik kanan make selection ok ctrl C kemudian yang ini kita sembunyikan kita delete langsung kembali ke layar tali kita beri nama layarnya kemudian tinggal kita geser ke sini kayak gini ya klik F kita lihat contohnya seberapa talinya halinya agak mendekati sini ya kita besarkan lagi di bagian sini dan bagian atas tinggal kita copy ctrl C kita geser ke atas kita sambungkan sampai atas nah kayak gitu teman-teman ya baik untuk desain kali ini sudah jadi teman-teman ya hanya yang lainnya tinggal merapi rapikan aja tinggal merapikan pemotongannya dan lain sebagainya sehingga nanti hasilnya lebih natural untuk kepalanya kita putar sedikit agar lebih realis wajahnya ini ya wajah dan bagian sini kita bisa putar disini nah kayak gini klik enter nah seperti ini talinya bisa kita dikatkan lagi nah seperti ini teman-teman ya baik tinggal kita simpan caranya ya seperti biasa tinggal kita file save as dulu format photoshopnya taruh di desktop shift kemudian ok lalu kita simpan format jpegnya file save as format jpeg taruh di mana di desktop misalkan klik shift klik ok lalu kita cek hasilnya hasilnya adalah seperti ini nah jadi mudah sekali teman-teman ya silahkan bagi yang masih pemula bisa mengikuti tutorial video ini pelan-pelan aja ya untuk yang bagian ini masih kelewatan teman-teman ya nanti bisa anda masukkan seperti ini kita ambil logonya yang orang ini tarik disini kita butuh yang bagian ini kita butuh yang bagian logonya aja ya biar lebih natural lagi kita ambil dari sini seperti ini pakai yang lingkaran langsung seperti ini kemudian kita geser pakai anak panah klik ctrl C ini kita sembunyikan kita bisa buat lagi agar nanti bisa lebih pas geser lagi pakai anak panah jika kurang besar jika kurang besar ulang lagi sampai pas ya teman-teman ya nah kayak gini tekan ctrl C yang ini kita sembunyikan dan sekarang kita klik F lagi bagian yang sudah kita potong tadi kita geser ke area kerja yang ini kita tutup ini kita besarkan tinggal kita beri nama logo kita taruh di bagian foto aja ya kita taruh disini kita besarkan besarkan segini ya klik ok double klik kemudian drop shadow kita berikan drop shadow sedikit biar lebih realis kemudian kita kita berikan bevel emboss kayak gini cahayanya kita atur kayak gini di sebelah kanan yang cerah klik ok kemudian bagian yang bawah yang baju yang ini ya yang baju kita tinggal clone aja bagian-bagian yang ini kita tutup clone disini nah seperti ini ya tinggal anda sesuaikan ukuran besar logonya jika terlalu besar bisa kita kecilkan lagi ya pokoknya caranya langkah-langkahnya seperti itu kita simpan lagi langsung cipek aja shift yes klik ok kita coba lihat lagi hasilnya nah sekarang sudah dia sudah pakai logo um teman-teman ya dan ini sudah tampak lebih realis padahal ini adalah gabungan dari beberapa objek demikian teman-teman tutorial kali ini semoga ada manfaatnya ya dasar-dasarnya seperti yang sudah saya perlihatkan tadi untuk hasilnya agar lebih rapi silahkan anda ngeditnya pelan-pelan dan semenarik mungkin ya secara realis mungkin agar nanti hasilnya bisa tampak nyata seperti ini dan untuk jipeknya sendiri yang sudah saya buat adalah seperti ini nah ini ya file jipeknya demikian tutorial kali ini kita ketemu pada video berikutnya dengan resen yang terbaru lagi terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati